Halo guys, kami akan menyampaikan hasil produk dari kelompok 5 yang mengkolaborisikan MAPEL Agama, PPKN, dan IPA. Penasaran? Sebelum mulai, mari kita perkenalan dulu anggota kelompok 5. Hai, nama saya Tiara Abel Maulani, kelas 7G, nomor absen 23. Saya dari kelompok 5. Halo, nama aku Weni Koril Nasiawati, kelas 7G, absen 28. Aku dari kelompok 5. Salam kenal. Hai, nama saya Akadewet Kersetiawan. Saya dari kelas 7G, nomor absen 9. Salam kenal. Belum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay watching. Pada suatu hari, ada dua orang yang sedang duduk dan berbincang-bincang. Lalu, ada satu orang yang datang dan bertanya tentang penjelasan sahabat, dan salah satu menjawabnya. Sebuah persahabatan membutuhkan suatu perubahan sikap, tidak hanya menuntut orang lain untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih dami. Persahabatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih dekat yang sungguh dekat. Manfaat berteman. Melalui persahabatan yang baik dan benar, kita dapat saling belajar satu sama lain. Saling berbagi suka ataupun berduka, setelah menjelaskan tentang persahabatan orang tersebut, pun pulang dan mengucapkan terima kasih. Ketua sahabat tersebut ini berbincang tentang karakteristik daerah. Lalu, mereka membaca buku tentang karakteristik daerah. Isi buku tersebut adalah kejelasan tentang karakteristik dari kota Solo, yang sangat terkenal karena kehasiannya dan kebersiannya. Makanan khas dari kota Solo adalah nasi lihut. Dan ada juga pakaian ada dari kota Solo, yaitu jika yang cowok bernama Jawa Jangkep dan jika yang sayap bernama Jawa Jangkep. Jika tidak ada karakteristik daerah akan memilih daerah tersebut, mereka pun selesai membaca langsung berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Di sekitar rumah tersebut, terdapat ekosistem. Karena ada yang belum begitu mengerti tentang ekosistem, maka salah satu dari mereka menjelaskan tentang arti ekosistem. Ekosistem adalah hubungan di bawah-bayi antara komponen hidup dan di daerah. Komponen hidup seperti produsen, konsumen, dan penggurai. Komponen yang tidak hidup berupa benda yang tidak hidup. Ekosistem dikatakan seimbang jika komposisi komponennya seimbang. Apabila salah satu tidak ada, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Gangguan ekosistem bisa disebabkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat berupa bencana alam. Misalnya, gunung meletus, badai, dan kemarau panjang. Lalu, kegiatan manusia yang merusak ekosistem adalah penggunaan kimia yang berlebihan, penerbangan pohon secara liar, dan perbindahan penduduk. Karena mereka sudah capek, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Motivasi kita dan cerita tersebut adalah, hormati dan cintailah karakteristik daerah kita, maupun orang lain dan alam kita buat direstarikan, bukan untuk dirusak. Kesimpulan, sayangilah lingkungan di sekitar rumahmu dan jagalah kebersihannya.